Meski sempat anjlok di kisaran 20 ribu per kilo pada beberapa pekan yang lalu, saat ini harga cabai rawit terus melambung. Hari ini terpantau di beberapa pasar tradisional harga cabai rawit tembus 52 ribu rupiah per kilonya. Sementara untuk cabai merah di kisaran 22 ribu per kilonya atau terbilang masih normal. Sedangkan harga komoditas seperti sayur mayur, ada yang naik dan ada pula yang mengalami penurunan harga. Seperti halnya tomat, brokoli, sawi daging, jagung manis, wortel, bawang merah, bawang putih maupun jenis produk pertanian lainnya. Hari ini harga cabai rawit berapa? Rawit 52 ribu. Naik atau? Naik ini, naik terus. Mulai kapan mas? Udah seminggu ini. Untuk yang lain? Yang lain ada yang turun, ada yang naik, tomat ini naik. Tomat berapa? Tomat sekarang 12 ribu. Apalagi yang naik mas? Yang naik, jagung juga naik. Berapa sekarang? 7 ribu per kilonya. Kayak kentang? Kentang standar harganya. Bawang merah? Bawang merah yang super itu 20 ribu, kalau yang biasa cuma 15 ribu. Bawang putih? Bawang putih naik ini 20 ribu. Sayur mayur? Sayur mayur itu variasi mas, kalau barangnya banyak itu naik. Seperti apa mas? Seperti kaya sapi daging ini barangnya kurang, ini agak naik. Berapa mas? 9 ribu per kilonya. Kol? Kol. Brokoli? Brokoli 12 ribu. Kembangkul 8 ribu. Tomat? 20 ribu. Cabai merah? Cabai merah 22 ribu. Perempatan 2 ribu. Sementara melambungnya harga cabai rawit yang tembus di angka 52 ribu per kilonya sangat dikeluhkan oleh pembeli, terutama para ibu rumah tangga. Mary, salah satu ibu rumah tangga yang menyukai masakan pedas ini misalnya, mengaku sangat kewalahan saat harga cabai rawit naik di atas 50 ribu per kilonya. Menurutnya dengan kenaikan tajam seperti saat ini, dirinya kerepotan untuk membagi anggaran belanja untuk membelikan kebutuhan dapur. Saya Hulagbara ATV Kota Malang.